Terus kayak pernah banget kelewatan dari tempat latihan, jadi kelewatan jauh banget. Terus aku nangis, aku nangis, ditanya sama orang, kenapa Neng? Kelewat Bang! Nah anyway, kita ini udah di D112 ya. Kalau misalnya tadi sebelumnya nangis-nangis, kita sekarang happy-happy aja kali ini. Kalau yang aku lihat nih, kakak ini hubungi traveling ya? Udah kemana aja? Yang paling jauh tempat atau negara atau kota yang paling... Udah kakak Sambang itu apa? Kalau traveling pake duit sendiri ya. Oh gitu, ada duit orang juga? Ya duit orang lebih ke endorse atau mungkin pas lagi timnas. Kalau duit sendiri paling sejauh ini kalau negara Korea. Terus kalau misalnya di Indonesia lebih ke Raja Ampat, tapi Raja Ampat pun endorse dua kali. Terus ke Labuan Bajo juga sampai ada empat kali. Terus ke Ora Beach, gitu-gitulah. Sejak kapan suka traveling gitu ya? Memutuskan dari hobi gue traveling gitu ya? Mama juga seneng jalan-jalan. Oh gitu tuh kan? Iya, jadi kadang kita mikir, aku pulang, aku kan jalan pulang. Pulang, terus tiba-tiba kita tiduran bareng, aku, mama, sama adik aku yang cowok nih. Terus tiba-tiba gini, pengen mancing deh. Pengen berenang deh. Ke Pulau Seribu yuk, itu kita malam. Langsung paginya pesen-pesen berangkat ya. Kayak gitu sih. Terus lebih, terus pas kita ketika jalan, ya ngerasain kayak feel free aja gitu loh. Feel free, terus udah gitu kayak aku ngerasain suasana baru. Terus kayak dapet inspirasi baru gitu. Jadi kayak ngerasa, ih besok lagi ya kalau punya duit kayak gitu. Kalau yang belum dan ingin, kakak gunungnya apa? Sebenernya, jadi ini kayak kepulauannya, pulaunya si April, Aprilia Mangana, Sangihe. Disana kan katanya juga memang ada gunung merapi bawah laut. Penasaran aja sih sebenernya. Karena diceritain ini juga, Aprile Mangana-nya sendiri. Iya, dia cerita, oh disana bagus gak segala macem. Terus aku tanya, kamu udah pernah kesana? Enggak, gak berani deh bang. Kebarang dia apa enggak? Ya, kemarin sih kakaknya, kakak masnya lebih, ayo kalau kesana nanti gue ini deh disana, mau ngapain aja gue bantuin. Nah, dengan banyak tempat yang sudah dikunjungi, terus juga dengan geretan prestasi yang sudah kakak berlian raih gitu. Apa sih yang masih mau kakak kejar atau raih? Kalau untuk diri sendiri sih lebih ke, ya aku pengen, tadi aku pengen jadi presenter olahraga. Terus kalau memang di dunia olahraga, aku secara pribadi pengen banget ikut, ikut anjil memajukan full Indonesia gitu. Jadi, jadi gini ya, berarti ketika nanti kakak retire, mungkin gitu ya, atau mungkin dari sekarang gitu, kalau diminta untuk menjadi apapun, untuk menyevolip, baik murus, pelatih, atau apa kakak bersedia? Bersedia. Bersedia gitu, mudah-biasanya orang mikir-mikir doang, ini bersedia langsung ya? Bersedia. Iya, karena ya gak tau kenapa ya, aku melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini punya pemain yang potensial. Kita sebenarnya jauh di atas Filipin, jauh di atas Vietnam. Bahkan kita harusnya bisa setara dengan Thailand. Tapi kenapa, apa ya, fasilitas atau mungkin jam terbang yang kita punya itu sedikit, tidak sebanyak Thailand. Terus kalau misalnya untuk harapan full Indonesia, saya sih berharap untuk federasi Indonesia lebih banyak lagi mungkin mencari simpati masyarakat, terus mencari sponsor sebanyak-banyaknya, terus mencari kibit unggul untuk klub pemain-pemain yang akan membela Indonesia di agensi game, maupun nasihan tim bakar lebih dari itu. Kalau tadi kita serius-seriusan nih, kita harus menegaran dikit dengan jawab-jawabin pertanyaan dari netizen yang udah ditulis di Instagramnya indosport at indosport.com. Oke, oh mungkin ini menanyain Kak Dimas juga. Capa Dimas? Waduh, siapa kira-kira Dimas? Pacarika Berlian, dari at Ayu Pradiptarani, Kak Marcel dan Kak Dimas aslinya tuh dari mana ya? Kalau aku, mama Batak, papa Sunda. Oh, turunan Batak juga? Wow, Batak Sunda. Wah, perfect. Work out. Kalau Dimas itu, bapaknya Jawa Timur, mamanya Kalimantan. Oke, lanjut, at folder Persebaya. Waduh, ini orang bola nyasar-nyasar ke poli ini. Sepak bola nyasar-nyasar ke poli. Pernah sampai separah apa, Luka atau Memar di tangan waktu main poli? Wah, seru nih. Kalau Memar sih, Memar, cuma paling di sini waktu pertama kali dipercaya akhirnya jadi Libero sama Gun Tiantai yang di Cina. Iya. Jadi dia mungkul tuh kayak gak punya hati. Penceng-penceng ya. Jadi sampai di sini biru, biru, sampai dia sempat nanya, kamu masih bisa main gak? Sempet nanya, akhirnya nanya gitu. Nanya kan, dia kasihan, dia kasihan. Kamu dikompresin aku ya. Terus udah gitu, pas mau main, jadi di tappingin. Jadi ke orang sakit, kayak di gips gitu, kayak di gips gitu, penuh ya. Sepingin gitu sih. Pemulihannya sampai berapa lama itu? Gatau, pokoknya ilang gak ya sendiri? Bener-bener biru gitu semua gitu. Wow, ini agak pribadi, tapi aku tanyain aja deh. dari Ed Chelsen underscore Gerald 28. Berapa sih gaji pemain volley? Wow. Gak mau tahu jawab, tadi kan udah bilang bebas. Kalau gaji pemain volley, aku sih gak bisa ngomong detail mungkin, kalau rate dari federasi, pemain nasional. Pemain nasional biasanya sudah di atas 25 ke atas. Biasanya. Terus kalau pun junior, biasanya sepuluan. Tapi saat ini, sudah terbantahkan tuh gaji itu. Bahkan udah ada yang hargan 100 juta ke atas per bulannya. Oke lanjut. Oh nih, dari Ed Mas Pupatul underscore Imama. Ini kayaknya fans banget nih. Tahun depan masih ada gak harapan buat steam lagi sama geng 5M? 5M dong. Geng 5M tuh siapa? 5M tuh mungkin. Coba klarifikasi-klarifikasi deh. Pastikan gak tahu. 5M tuh. Itu hoax itu. Oh itu hoax. Itu hoax. Itu hoax. Terang hoax. Lock. Jadi 5M itu siapa aja kakak? Itu gosipnya gara-gara Bung Tio itu. Oh gitu. Jadi dibilangnya 5M ya? Empat orang ini ya? Tapi emang gosip itu, aku juga baru dekat. Ternyata memang di dunia kalangan wartawan, terus mungkin beberapa manajer, itu emang jadi bahan pembicaraan bahwa kita geng 5M gitu. Geng mahal. Oh itu hoax. Hoax. Sebenarnya lebih dari itu? Lebih dari itu. Siapa sih? Kak Berliang, Aprilia Manganang, Hilda sama Dian. Sama Dian gitu. Nah itu kira-kira tahun depan ada harapan lagi gak untuk se tim? Sama 4 Sri Kandi ini. Eh sama 3 Sri Kandi ini. Belum ada omongan lagi sih kita. Belum ada omongan. Nah lanjut nih dari Ad Armal Keep Underscore 16. Sama, Kak Berliang tuh masih pingin gak sih main sama Kak Aprilia dan Hilda sama Dian? Orang tuh pasti bertanya nih itu ya. Pada baper, fans-fans itu tuh pada baper gitu dipikirnya kita ada masalah dan mencar gitu. Padahal di pas vlog, kita bikin vlog kan terakhir di kemarin 2019 pas di klopsiko kita bikin vlog bahwa kita minta maaf bahwa kita gak bisa nyatu lagi karena memang jatuhnya kayak masa kontrak kita udah selesai. Jadi kita mau pisah tuh. Itu udah dijelasin sebenarnya. Dari Ad nomor 8, 8. Kenapa memilih pacar pemain volley juga? Aku siap jadi pacarmu, deh. Yandu. Aku gak siap lho, Kak. Aku gak siap lho, Kak. Kepulauan 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 Kenapa? Biar lebih nyambung atau apa? Aku juga bingung kenapa aku akhirnya menyerahkan diri lah menyerahkan hatiku gitu. Gak ada alasan spesifik berarti? Chinlock aja gitu? Gak chinlock juga. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya secara kita telusuri gitu. Kalau kita udah ketemu terus ngobrol nih ternyata aku sama Dimas. Ternyata kita pernah ketemu di jaman aku SMP. Kepulauan 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 Mungkin karena video kakak sama Kak Gracia Poli kemarin, kakak kena demam tiktok juga gak? Kalo misalnya iya, coba dong collab tiktok sama Kak Hanya Hebat, aku dari Ed, Dimas Riris. Demam tiktok sebenernya udah lama aku udah main tiktok. Oh udah lama? Udah lama, cuman karena sekarang lagi booming-booming, yaudah akhirnya sering jadi banyak bikin tiktok. Dari jaman-jaman meet and greet? Iya, udah punya, udah punya. Asli, betul-betul. Sumpah serius. Nah, gimana nih kita? Collet? Collet lah. Hajar? Hajar. Hajar boleh, hajut, hajut. Ya, oke netizen, ini mungkin yang terakhir ya untuk jawab netizen, tapi stay tune terus karena kita masih mau tantang. Kak Birana, tantangannya banyak banget memang. Yang follow Mindo Store. Habisnya kita mau jawab cepat, gitu. Siap ya Kak? Oke. Oke, siap. Dadah! Dadah. Dadah! Dabah! Dabah. Dabah! Dabah! Terima kasih.